Saudara, Polri sempat menggelar apel gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru di lapangan selatan Monas, Jakarta, Kamis pagi kemarin. Apel ini untuk mempersiapkan libur Natal dan Tahun Baru untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipnas. Kapolri, Jenderalis Teosikit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana TNI, Yudo Margono, pemimpin apel Pasukan Operasi Lilin gabungan TNI-Polri, Kamis pagi. Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Kapolri menyebut Operasi Lilin dimulai pada tanggal 23 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. 166 ribu personil gabungan diturunkan untuk mengamankan 52 ribu objek pengamanan di seluruh Indonesia. Ancaman-ancaman terkait dengan masalah ibadah dan potensi ancaman teror kami sudah memerintahkan pada seluruh jajaran khususnya Densus untuk betul-betul mewaspadai dan mengambil langkah-langkah sehingga seluruh rangkaian pada saat pengamanan tempat ibadah dan kita masuk ke tahun baru 2023 seluruh masyarakat betul-betul bisa aman dari ancaman terorisme. Sementara itu Panglima TNI Laksamana Yudho Margono memastikan gelaran Hari Raya Natal dan tahun baru aman dari ancaman terorisme. 25 ribu personil gabungan TNI-AD, AL dan AU turut mengamankan sejumlah titik operasi Lilin. Laksamana Yudho meminta seluruh pasukan untuk melaksanakan tugas dengan tegas dan humanis. TNI telah menyiapkan 25 ribu prajurit yang terdiri dari 18 ribu TNI-AD, 5 ribu TNI-AL dan 2 ribu TNI-AU yang nantinya akan BKO pada polda-polda di seluruh Indonesia dan khusus DKI nanti ada 7 SSK lebih banyak daripada polda yang lain dan tentunya di samping kita membekalkan personil untuk pengamanan juga kita siapkan alat tempur, material, alutsisa kita. Kapolri menyebut rekayasa lalu lintas akan diterapkan menyesuaikan dengan eskalasi yang terjadi selama Hari Natal dan tahun baru 2024. Asri Gunawan, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.